Anggota Komisi IDPRD Kota Ambon, Helmi Tehupuring harap aplikasi Michat ditutup. Hal itu diungkapkan dalam rapat penangangan Human Immunodeficiency Virus dalam kurung HIV dan Adquired Immune Deficiency Syndrome dalam kurung AIDS bersama Dinas Kesehatan dalam kurung Dinkes, Kota Ambon di Baleo belakang Soya Ambon. Pasalnya, keberadaan aplikasi Michat menurutnya sangat berkaitan erat dengan kenaikan kasus HIV atau AIDS di Ambon. Aplikasi Michat itu harus ditutup karena itu penyebab kenaikan kasus HIV atau AIDS di Ambon, kata Helmi, Rabu 21 Juni 2023. Ia mengatakan bagaimanapun caranya penutupan aplikasi hijau itu harus dilakukan, mengingat aplikasi itu telah disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan seperti transaksi seks terselubung. Jika tidak sekarang, maka angka kasus akan terus bertambah ke depannya. Kalau kita sudah tahu sumber-sumber penyebabnya jadi harus kita atasi, tandasnya. Diberitakan 140 kasus baru HIV atau AIDS di Kota Ambon terdeteksi di 22 lokasi berbeda. Di antaranya, 3 kasus di kawasan Air Salobar, 23 kasus di Waihaong, 3 kasus di Belakang Soya, 3 kasus di Puskesmas Kristina Marta Tiahahu, 5 kasus di Nania, dan 3 kasus di HTV Kecil. Kemudian, 3 kasus di Karang Panjang, 6 kasus di Arbes, 2 kasus di Rumah Sakit Bayangkara, 13 kasus di RS Ude Haulus, 2 kasus di RS Alfatah, 13 kasus di RS Siloam, 9 kasus di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, 26 kasus di Klinik Cindela, dan 9 kasus di RS Leimena. Selain itu, untuk kawasan Rijali, Kilang Lateri, Paso, Poka Benteng, dan Halong masing-masing 1 kasus. Terima kasih telah menonton!